Selegram Fuji Utami masih diliputi rasa sakit hati atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara. Hal ini membuatnya tegas menolak tawaran mediasi yang diajukan Batara. Sakit hati banget. Aku sudah nggak peduli, aku butuh keadilan saja, ungkap Fuji kepada media di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji mengaku telah lama menanti itikat baik dari Batara, bahkan sejak sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun, itikat baik tersebut tak kunjung datang. Sebelum aku lapor aku sudah nunggu itikat baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan enggak ada itikat baik, tegasnya. Kekecewaan Fuji semakin bertambah ketika Batara baru meminta mediasi setelah dirinya resmi dilaporkan. Terkait nominal kerugian yang dialami, Fuji menyebut nilainya mencapai miliaran rupiah. Sampai, miliaran, besar buat aku, ujarnya. Sebelumnya, Batara telah menjalani pemeriksaan terkait laporan Fuji. Fuji pun kembali dipanggil untuk melengkapi berkas dan keterangan tambahan. Kasus ini menjadi pengingat bagi para selebriti dan figur publik untuk selalu berhati-hati dalam memilih orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka, seperti yang kita ketahui Fuji Utami ogah bermediasi dengan mantan manajernya, Batara, yang diduga melakukan penggelapan dana. Menurut Fuji Utami, sebelumnya dia menunggu itikat baik dari Batara namun tak juga membuahkan hasil. Kan sebelum aku lapor aku sudah nunggu itikat baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan enggak ada itikat baik, ujar Fuji Utami ditemui di Polres Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji bahkan menantikan itikat baik Batara sejak dirinya mempolisikan sang mantan Menyer, jasi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga sampai akhirnya tahap penyidikan dia minta mediasi, terang Fuji Utami. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu pun merasa bahwa mediasi yang diminta sang mantan Menyer sudah terlambat. Jadi menurut aku maaf ya udah telat itikat baiknya, katanya. Gadis 21 tahun itu pun merasa terlanjur sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh sang mantan Menyer, sudah cukup aku sakit hatilah, sakit hati banget ditipu, tutup Fuji Utami. Terkait nominal kerugian yang dialami Fuji Utami, dirinya menyebut hingga miliaran rupiah, sampai, miliaran, besar buat aku, katanya. Sebelumnya, mantan Menyer Fuji Utami, Batara sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan sang selebgram. Fuji Utami pun kembali dipanggil untuk melengkapi berkas dan keterangan tambahan, selain itu Fuji Utami dan Ali Ahma Said jadi satu dari deretan selebriti tanah air yang turut menyaksikan pertandingan tim Nas Indonesia versus Filipina di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut diselenggarakan di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Fuji Utami nonton pertandingan tim Nas Indonesia bersama sang kakak, Fadli Faisal. Duduk di posisi yang berjauhan, Ali Ahma Said nonton bersama Tarik Halilintar, Mahalini, Rizky Febian, dan El Rumi. Sekilas, penampilan Fuji Utami dan Ali Ahma Said terlihat serupa. Keduanya terlihat.